Selamat datang kembali di Sam's Watch Review. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat setting basic untuk watch, Casio WS1300. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang watch ini, Anda bisa cek review kami. Saya akan menunjukkan link di deskripsi. Oke, pertama, mari kita pastikan kita dalam mode timekeeping. Ini akan terlihat seperti ini. Jika tidak, maka Anda bisa tekan mode button beberapa kali. Sehingga Anda mendapatkan suara high pitch peeping. Dan selanjutnya, menunjukkan D-Jazz button dan menunggu. Sehingga kedua-duanya terlihat. Oke, sekarang mari kita mulakan dengan menetapkan backlight. Untuk melakukan itu, menunjukkan button light di atas di atas di atas. Jadi, akan berubah dari satu, satu dot dan tiga dot. Satu dot, maksudkan backlight lengkap adalah 1.5 second, dan tiga, maksudkan tiga second. Oke, sekarang kita bisa resetkan second, menggunakan search button. Jika ada 30 atau lebih seperti ini, akan menjadi 0 dengan menit tambahan. Oke, tapi jika ada 29 atau kurang, akan menjadi 0 tanpa menit tambahan. Seperti ini. Oke, tekan mode button. Sekarang kita sedang menetapkan daylight saving. Anda dapat mengubah setting dengan menggunakan search button ini. Jadi, ini sudah di atas atau di atas. Oke, sekarang tekan mode button. Dan kita sedang menetapkan jam ini. Anda dapat menggunakan dua button. Lalu, light button akan menurunkan. Dan search button akan menurunkan. Jadi, seperti counterclockwise dan clockwise. Oke, tekan mode button. Dan sekarang kita sedang menetapkan minit. Selain itu, pakai dua button. Jadi, yang ini akan menurunkan. Dan yang ini akan menurunkan. Oke, tekan mode button. Dan sekarang kita menetapkan tahun. Ada yang sama. Light button akan menurunkan. Dan search button akan menurunkan. Tuk lagi mode button. Dan sekarang adalah bulan. Dan juga sama. Light button akan menurunkan. Dan search button akan menurunkan. Tuk lagi mode button. Dan sekarang adalah date. Dan juga sama. Light button akan menurunkan. Dan search button akan menurunkan. Tuk lagi mode button. Dan sekarang kembali ke setting untuk kedua. Tapi itu tidak semua. Tuk lagi. Dan kita sedang menetapkan UTC Offset. atau Time Zone. Anda bisa melihat Google Maps, Wikipedia, dan sebagainya. Untuk menurunkan UTC Offset Anda. Dan saya juga akan menunjukkan link di deskripsi. Yang Anda bisa menggunakan untuk melihat UTC Offset Anda. Dan untuk yang ini. Anda bisa menggunakan Light button untuk menurunkan. Sehingga half hour. Dan search button untuk menurunkan. Sehingga half hour. Oke. Dan kemudian tekan mode button. Dan sekarang kita menetapkan longitude. Anda bisa menggunakan dua buttons ini juga. So, Light button akan menurunkan. Dan search button akan menurunkan. But the one will only change the number. Not the East or West. And for this one. You will need to press the mode button once more. And we can set. Using the search button. So, it is. West or East. Based on your location. Okay. And yes. Because my location is 110. East longitude. And I will use this one. Of course. Then press the mode button. And now we are setting the Looney Tidal interval. So, this one. You can change the number. Using the light button. And search button. So, this one will decrease. And search button will increase. And then press the mode button. This one. The light button will decrease. And search button will increase. The setting is easy. But to be honest. To get the Looney Tidal interval number. Is a bit difficult. You might need to check. The Casio manual book. Also. You might need to check. The local marine authority. Whichever. That have. The number. For the Looney Tidal interval. Of your location. Okay. Now press the mode button. And. Yes. We are back to the setting. Of this one. The UTC offset. And then you can press the chest. Okay. And done. You have set the basic settings. For this watch. Casio WS1300H. Thank you for watching. Don't forget to click like. And subscribe. And I will see you again in the next video. Have a great day.